Terima kasih 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 Stay Terima kasih 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 terkait dengan jagat cili dan jagat gede ini yang seperti apa tadi Mas Pito sudah menjelaskan untuk filosofinya kemudian buku Wisang oh ini sudah ya tadi ya kemudian Toko Wisang Ngeni ini sebenarnya apa kelebihan dan kekurangannya dari Eko di Jogja kalau artinya kalau kelebihan ya memang dia walaupun sikapnya seperti itu tapi yang jelas dia selalu memegang teguh kebenarannya jadi artinya dia konsisten kepada kebenarannya walaupun kebenarannya sendiri adalah hal yang memang selalu harus dikoreksi itu yang dan kalau kekurangannya memang ya pada umumnya kan orang plus minus di Wisang Ngeni ini saya gambarkan karena dia memang masih muda biasanya dia melihat pendek jalan pikirnya artinya dia tidak dalam dalam mengambil sikap dalam mengambil tindakan itu dia tidak berpikirnya tidak sampai jauh gitu ya pokoknya apa yang kelihatan itu yang akan saya lakukan ya oke baik ya itu ya untuk Eko di Jogja kemudian ada Ahadian di Turi mau tanya nih ya untuk buku ini garis besoknya menceritakan apa-apakah oh tadi ini Ahadian ya di 0878 pertanyaan yang terkait dengan Mahabharata kemudian ada Hanis dibantul nyusun novelnya bagaimana kalau tokohnya diambil dari dunia wayang begini pure hasil imajinasi Pak Pitoyoh atau memang dalam cerita di dunia wayang itu memang begitu kemudian benar-benar masih blank nih ya saya tentang beginian tentang wayang ya tadi sepat saya jelaskan sedikit jadi artinya kalau balungan cerita jadi ya pertama mungkin yang saya perlu saya garis bawahi cerita yang saya angkat adalah cerita wayang Jawa artinya saya tetap bersumber hanya dari cerita para wayang Jawa yang kalau dirunut itu berujung pada perwokondo kalau yang di Jogja sama kalau di Jolo itu Raja Bustaka kitabnya nah itu semua itu ada semacam balungan kisah wayang balungan itu garis besar kisah wayang artinya siapa anaknya siapa tinggal dimana kemudian secara garis besar kehidupannya itu seperti apa nah itu yang saya disiplin patuh disana nah tinggal terus kemudian artinya tetap akan tak terbatas imajinasinya karena saya harus menggambarkan pendalaman karakter kemudian saya menggambarkan apa wilayah-wilayah negara misalnya katakanlah kalau di kitab wayang Jawa itu kan hanya ngomong misalnya negara hastinapura tapi seperti apa itu ya banyak bisa tergambar kepada suluk-suluk dalang yang pendek dan apa penggambarannya biasanya berisi metafora nah disitulah kemudian saya coba apa perjelas menjadi seolah-olah nyata saya gambarkan sketsa-sketsanya disini pegunungan disini pulau persawahan disini sungai dan dan itu saya buat alat bantu di tempat kerja saya berupa gambar-gambar di dinding itu jadi ketika saya tuliskan menggambarkan hastinapura itu berangkat dari gambaran yang sama akan konsisten dari buku satu dengan buku yang lainnya hmm nah kalau misalnya ada hubungannya dengan novel yang sebelum-sebelumnya nih ya mas Pitoyaya apakah memang ada benang merah gitu betul jadi dan akhirnya kenapa tidak diberi semacam ini yang pertama yang kedua gitu enggak ya maksud saya memang seperti itu artinya dari semua novel saya ada benang merah artinya orang kalau baca semua novel saya itu akan membentuk sebuah cerita kolosal dunia wayang yang unik unik itu artinya apa antar satu buku dengan buku yang lainnya tidak ada pertentangan jadi kalau penggambaran apa karakternya itu ya sama penggambaran wilayahnya ya sama penggambaran negeri ya sama penggambaran apa bentuk baju logat bicara itu ya sama nah apa saya gambarkan kan tokoh yang berbeda-beda dalam novel satu dengan yang lainnya tapi ada kaitannya satu dengan yang lainnya misalnya katakanlah tokoh A saya gambarkan di buku satu kemudian tokoh B saya gambarkan di buku dua suatu saat kan tokoh A sama B bisa jadi berinteraksi nah interaksi itu di buku A maupun di buku E bisa jadi digambarkan walaupun dengan kata-kata yang berbeda tapi orang akan kalau baca dua buku itu akan kembali keingatannya oh kejadiannya seolah-olah sama jadi ya kira-kira seperti itu dan benang merahnya tentunya ada karena kalau orang baca semua akan tergambar dan desainnya kalau saya tidak saya tulis satu dua tiga karena memang orang bisa bisa baca berawal dari mana aja tapi yang jelas tidak harus diurutkan yang tahun 2010 tahun 2012 boleh karena sebenarnya tidak desainnya tidak seperti itu jadi bisa berawal dari wisang geni juga boleh nanti kalau baca yang sebelumnya nanti akan terbangun sendiri imajinasinya melengkapi seperti apa artinya membaca novel pun yang kalau novel disebut sebagai fiksi ini pun tidak akan jauh melenceng dari pakem dunia wayang ini sebenarnya seperti apa begitu ya mas Pitoye karena mas Pitoye juga menceritakan ini berdasarkan juga literasi yang luar biasa yang semuanya itu dikumpulkan referensinya dan bahkan 500 database tokoh wayang loh sahabat kreatif bisa dibayangkan kalau saya membaca satu buku saja belum tentu hafal nama-namanya siapa saja mungkin satu lagi orang tertarik sama kisah kreatif saya membangun dunia wayang ini bisa gallery.wayang.pitoye.com gallery.wayang.pitoye.com ya disana ya bisa mengunjunginya semuanya ada peta dunia wayang yang saya buat juga ada bisa melihat peta itu sambil baca itu mungkin lebih mengasihkan oke ya jadi ini benar-benar kalau misalnya kita sebut mas Pitoye ini adalah rajanya dunia wayang sumber ilmu pengetahuannya dunia wayang langsung saja tanya sama mas Pitoye Amri kemudian ada oh Hanis tadi dibantul berarti ada referensinya ya di untuk kalau dijual secara umum ada tidak buku referensinya atau di perpusda Hanis pertanyaannya atau di perpusda ada tidak kalau sulit juga karena kebetulan saya juga punya mendapatkannya saja susah ya saya kebetulan dengan menulis ini banyak komunitas komunitas itu juga terus kemudian tidak tahu dia beliau-beliau ini juga membantu begitu saya bahkan ada saya pernah diberi literatur buku wayang dalam bahasa Jawa itu terbitan 27 1927 nah itu seperti itu kan kalau di toko buku ya sudah tidak ada tapi entah kemudian memang mungkin sudah jalannya saya kemudian diberi kemudahan-kemudahan untuk hal seperti itu ya baik itu ya untuk Hanis ya diberikan kemudahan diberikan petunjuk karena sebenarnya kalau sudah meniati sesuatu gitu ya mas pasti akan diberikan jalannya kan ini juga untuk tujuan baik ya mas ya mengenalkan dunia wayang dan juga bahkan menjaga kelestarian budaya ya mas nah berikutnya mas sekarang di lima menit kelima puluh tiga kita ngebut ya baca SMS-nya dari Joko di Jogja saya pembaca setia karya kaya Om Pitoyoni jadi semua Om Pitoyoni sudah punya tinggal yang misang geni ini yang belum ngarep dapet karya-karya Om Pit selalu luar biasa bikin ketagihan dan selalu tidak sabar menunggu karya-karya selanjutnya jadi bagaimana ya cara dapat gratisnya nanti ditunggu aja ya siapakah yang beruntung ya Om Pitoyoni saya salah satu yang di FB mengejar-ngejar Om Pitoyoni buat buku yang berkisah tentang gayangnya interaksi antara wisang geni dan antasina pasti ingat ingat gak sempat baca tapi ya ada ada ingat-ingatnya yang gak temen siap-siapanya mungkin agak lupa iya nanti ditulis lagi di wall-nya ya kemudian berikutnya ada Dian di Kusuman Negara sebagai penggemar wayang novelnya menarik ini ya tapi penasaran kalau di wayang misang geni selalu bertanya sopoh bapakku terus dia juga sering berkata tabo taboki taboi taboi gitu ya maksudnya kemudian jadi penasaran kalau di novelnya ini jadinya gimana ya taboi kenapa dia sering bilang gitu kalau dalam ungkapan ungkapan wayang pertunjukan memang itu bisa jadi ada apa pengembangan dari tafsir dalang sendiri jadi memakai istilah taboi pun ya kalau sepanjang saya tahu ada memang dalang-dalang tertentu yang seperti itu tapi dalang lain juga gak seperti itu tidak ada seperti itu itu kan ungkapan-ungkapan sebenarnya yang intinya sih lebih kepada ungkapan untuk menggambarkan karakter seseorang kata-kata untuk menggambarkan karakter seseorang yang seperti itu pun tidak harus dengan seperti itu kalau di buku saya sih tetap semangatnya menggambarkan karakter seperti itu tapi dengan 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 penggambaran dengan kata-kata yang berbeda ya oke gitu ya untuk Dian ya Dian dan memang selalu sering bertanya Sopo Bapakku ini dalam rangka pencariannya sebenarnya kenapa sih aku sebenarnya tidak dikendaki gitu ya betul ya Wisang Gini tapi pada akhirnya karakter Wisang Gini yang tumbuh disitu seperti apa nih yang karakter kuatnya sebenarnya kalau disini apa maksud yang utama itu mungkin harapannya orang akan melihat sebuah proses pendewasaan dari Wisang Gini jadi di awal itu awal-awal ketika kecil muda itu seperti itu terus kemudian mulai ketika mulai jatuh apa tahu jati dirinya terus kemudian suka uring-uringan sendiri sampai kemudian dia kenapa sih saya harus uring-uringan sendiri nah itu proses pendewasaan pendewasaan itu juga ada ada alur seperti itu sehingga orang mungkin bisa merasakan sampai kemudian di puncaknya ketika dia sudah mulai bisa mengendalikan dirinya tapi dia juga di puncaknya dia justru harus marah gitu ketika itulah terus kemudian ada proses pendewasaan yang lain lagi ketika dia ketemu Sang Hyang Wenang jadi puncaknya adalah Sang Hyang Wenang ya oke kemudian ada Yudha Dinologaten selamat malam Mas Pitoyo Mbak Misni dan Mbak Lulu ya selamat malam non sewu mbak Detanglet bagaimana cara Mas Pitoyo menciptakan novel Misang Geni ini menjadi sebuah novel yang menarik bagi pasar sementara tema pewayangan sepertinya hal yang jarang dijadikan karya novel ya sebenarnya ya kalau saya sih tidak melihat ini sebuah apa ya hambatan saya justru melihatnya sebuah tantangan ya artinya justru saya akan upayakan agar bisa gitu karena memang salah satu keinginan saya ya tadi artinya terutama di kalangan anak muda sekarang kan jangankan melihat pertunjukannya ceritanya sendiri seolah-olah menjadi hal yang sulit untuk diminati nah saya pengen berawal dari situ mengenalkan ceritanya dengan harapan itu diminati yang sudah sudah mulai meminati akan suka dan ketika suka akan ya tadi ketagihan lagi harapannya nanti dia akan mulai bisa menikmati pertunjukannya untuk konsistensinya Pak Pitoyo aku tunggu karyanya Sabda Pandita Durna Resi Durna maaf ya jadi agak ngacau Resi Durna sudah ada tahun berapa nih kita bukain Resi Durna tahun berapa ya 2010 atau 2009 oh tidak ada disini ya tulisannya ya Resi Durna Sang Guru Sejati pernah lihat di kantor disini tidak dituliskan oh tidak dituliskan tidak dituliskan ada mbak ada oh Resi Durna Sang Guru Sejati tahun 2010 ya saya yang kurang teliti oke jadi untuk info lebih lengkapnya bisa ke mana mas Pitoyo tadi ya gallery gallery.wayang.pitoyo.com oke ya baik tapi kalau misalnya bicara soal novel wayang juga ya mbak Misni ya di Divapress ini ada penulis lain tentang wayang selain mas Pitoyo ada mas Ardian Kresna ya kan yang sempat juga ke studio Pro 2 juga kemarin belum lama kemudian ada lagi SMS yang masuk dari Ibu Surat Sri Surat Mindis Dayu ada berapa judul dalam buku tersebut bersumber dari mana kasih sebenarnya mas Pitoyo saya di rumah sih banyak literatur cuman memang kalau apa semua dikuncupkan ujungnya ya tadi yang seperti saya sampaikan dari Purwokondo kalau yang versi Yogyakarta sama yang Raja Pustaka yang versi Surakarta semuanya berujung ke situ dari sekian banyak literatur itu jadi semuanya berujung ke situ ya tapi untuk Misang Genis sebenarnya dalam beberapa referensi tentunya ada yang berbeda berbeda sekali nah gimana ini caranya menyatukan gitu secara umum sama jadi artinya walaupun penggambaran dalam-dalam itu berbeda misalnya katakanlah kalau di dalam Kinartan Sabtu juga ada kisah Banjaran Wisang Geni terus apa di buku yang ada judulnya Wisang Geni Kromo itu juga ada nah dari situ dari masukan itu semua saya bangun cerita saya sendiri walaupun itu menjadi inspirasi tapi saya bangun cerita saya sendiri kemudian saya detailkan sendiri nah dari situlah kemudian saya tuangkan dalam novel itu ya oke itu ya untuk Ibu Sri Suratmi di Sedayu dan sudah jam 9 lewat 1 menit 1 SMS lagi mas ya ini yang bertanya dari Fadil dibantu pesan moralnya kalau dari Wisang Geni ini apa ya kurang lebih ya seperti yang di halaman halaman awal itu itu semangatnya artinya justru itu saya taruh di awal pembaca harapannya bisa menggali itu adalah bagaimana seorang manusia sebaiknya selalu mempertanyakan hakikat makna kehidupannya jadi saya mencoba mengambil jarak dengan perspektif benar-salah disini juga saya sebutkan ketika orang selalu mempertanyakan hakikat makna kehidupannya harapannya kebenaran itu akan datang sendiri kurang lebih seperti itu semangatnya semangatnya filosofinya seperti tadi juga ditanyakan oleh salah satu pengirim SMS ada Arya tadi ya oke oh ini Ibu Sri Suratmi gabung lagi nih suami saya baru hafal 72 judul wayang yang dilakonkan oleh almarhum Bapak Hadi Sugito ini baru 70 favorit saya dalam almarhum beliau oke RRI pun juga sering menampilkan baik ini 72 judul wayang bahkan juga sebenarnya ada 500 ya kalau untuk tokoh wayang untuk judul lakon ada berapa nih mas saya punya transkrip sekitar mungkin 200-an wow 200-an transkripnya 200-an itu dari sebelumnya bahasa aslinya ada yang bahasa Jawa ada yang bahasa Indonesia jadi ada yang masih di dalam bahasa Jawa ada yang sudah di Indonesia dan sampai sekarang juga masih mencari lagi nih mas kalau biasanya saya suka berburu juga di loaan-loaan kalau ketemu saya belum punya ya saya ambil itu biasanya dari apa nih kalau misalnya menemukan itu dalam bentuk aslinya itu dari bacaan apa biasanya kalau saya sudah ada dalam bentuk risalah cerita juga ada ada dalam bentuk transkrip lakon wayang yang dibawakan oleh dalang juga ada bermacam-macam juga ada yang sudah dalam bentuk kayak ensiklopedi juga juga ada beberapa ya baik ini mas Pitoyo kita sudah di menit ketiga dari jam 9 malam gitu ya jadi tadi luar biasa sebenarnya saya masih pengen tanya banyak banget tentang dari loayang tapi waktu juga yang tidak bisa kita berpanjang kita akan mengundi juga siapakah yang beruntung malam hari ini untuk mendapatkan novel Wisang Gini membakar api persembahan dari Diva Press ditulis oleh mas Pitoyo Amri jangan kemana-mana oke selamat menikmati ya 125,5 FM produa Jogja sahabat kreatif kita sudah undi ya siapakah pemenang yang beruntung malam hari ini untuk mendapatkan novel Wisang Gini membakar api persembahan dari Diva Press Yogyakarta dan ini ditulis oleh mas Pitoyo Amri sudah dipilih pemenangnya jatuh pada Arya yang ada di Jalan Watas dan satu lagi ada Joko S di Jogja Joko S di Jogja dan juga Arya di Jalan Watas selamat mendapatkan novel Wisang Gini membakar api ini dan bukunya bisa diambil mulai besok pagi tempatnya hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 di Studio Produa Jogja Jalan Amaja Zuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta dan juga Mas Pitoyo terima kasih banyak sudah hadir di Studio Produa Jogja bersama keluarga kapan-kapan saya boleh main berkunjung Mas Pitoyo ke Surakarta ke rumahnya Mas Pitoyo di ruang kerjanya juga melihat nanti saya akan ajak anak saya nanti untuk mengenalkan dunia wayang oke sahabat gantif terima kasih ya demikian tadi Produa Book Review hadisi malam hari ini saya lulus bersama rekan saya dirma di meja pengarah acara mohon pamit mundur setelah ini jangan lupa ya ada peruduan night ride sampai jam 1 dini hari nanti bersama rekan saya Ade Abimaruf oke lulus pamit bye bye selamat menikmati